Intro Ya, jadi Franca, sebagai co-founder Modest Fashion Week Sekarang udah sampe dimana aja, terakhir dimana? Istambul pernah? Istambul pernah, Istambul 2019 Abis itu London juga pernah? Terus London kemarin April, April 2017 Dan next di Dubai, Oktober Keren kali lah ya Ada gimana responnya waktu itu? Pertama yang... Pertama kali justru di itu ya, Istambul ya? Seperti apa waktu itu? Jadi kan memangnya tadi itu konsepnya kita mau bikin Modest Fashion Week Perayaan busana muslim di Eropa yang profesional Akhirnya kita mulai, ok, karena kita biasanya di Istambul Kita mulai dari Istambul Akhirnya start di Istambul Alhamdulillah sukses Kita ada di New York Times, di Washington Post, everywhere Alhamdulillah, akhirnya kita bilang, oh mungkin ini One time cessation nih, ayo kita coba ya bikin yang kedua nih London Nah, tapi itu kan pertama berhasil Itu gimana tuh? Apa cerita dibaliknya? Cerita dibaliknya Kerjasamanya sebetulnya, susah gak sih kerjasamanya dengan orang-orang? Susah banget Kerjasamanya Kerjasamanya, oh pertama, kalau dari Turki sendiri ada resistensi Apa itu, ada sebagian orang bilang Modest Fashion, istilahnya jilbab itu gak boleh disatuin sama fashion show gitu kan Oh Jadi makanya kenapa aku sebut Modest, gak harus semua pakai jilbab Jadi Modest tuh misalnya begini aja, ketutup tanpa itu, apa, ketutup aja tanpa jilbab juga itu udah Modest gitu Karena Modest kan levelnya beda-beda kan Oke Itu kenapa kita bilang Modest Oke Karena ada juga pengandut keyakinan agama lain yang juga memang senang pakai Modest Jadi menurut aku fashion tuh seharusnya memang ya tidak berhubungan dengan agama gitu Hmm Jadi Modest ya Modest tuh memang style It's a style It's a style Jadi ada orang senang pakai Mimi, ada orang suka pakai tertutup gitu kan Jadi dari kebetulan peminatnya tuh banyak sekali, ya kita bikin, kita bikin platformnya Di mana global people coming, semua, interaksi, dan Alhamdulillah akhirnya sukses Karena mereka bilang katanya itu sangat revolutionary kemarin Nah terus gimana tuh waktu pertama kali ngomong ke vendor-vendor Oh susah banget Nih saya mau bikin ini nih, mau join gak? Iya mereka pasti bilang ah Siapa nih? Eh siapa nih gitu kan Gue lebih baik ikut di sini Berlin Fashion Week lah apalah gitu kan Cuma kan kita bilang hey ini adalah event di mana Modest fashion tuh jadi hostnya Jadi orang datang kesini karena mau lihat Modest fashion itu apa Jadi kita juga yang kita highlight adalah Modest fashion talent Sementara kalau di mainstream fashion event, kita kan jadi tamu Ya kan Modest fashion jadi tamu Sementara di sini, hey kita jadi king Jadi kalau media tuh datang karena mau lihat Modest fashion itu apa, pengen tahu Jadi ketika Associated Press datang, Washington Post, New York Times semua, aku seneng banget Karena mereka semua datang kesini karena pengen tahu Modest fashion itu Nah begitu kita announce, hey kita mau ada yang di Dubai Terus mereka bilang, oh gue udah lihat Alhamdulillah kesuksesan lo kemarin Jadi gue percaya, jadi it's already a trusted brand Jadi istilahnya dari nekat-nekat gitu, istilahnya dari masih awang-awang bayang-bayang dari sketches draft gitu Terus menjelma menjadi produk dan akhirnya menjelma menjadi platform yang dipercaya itu memang luar biasa banget gitu Karena kan kita brandnya tuh sebenernya gak banyak, cuma ada, bisa dibilang cuma ada tiga lah ya Nah salah satunya, aku brandnya khusus ke international relation Aku yang ngedrive gitu, international designers, media segala macem Nah jadi kan sekarang kan banyak juga ya, perancang desainer-desainer fashion busana muslim Indonesia yang ingin go international gitu segala macem Tapi sementara untuk bawa keluar sebetulnya susah gak sih? Atau Afrika sendiri kan sudah berhasil mengangkat orang-orang ini mungkin tadinya gak bisa dikenal sama orang lain Atau akhirnya bisa anak-anak baru Akhirnya disana itu gimana caranya? Sebenernya sih yang paling penting ya tahu channel yang benar Istilahnya kadang kita nih selalu mismatch gitu Jadi harusnya satu ya bukan cuma ikut event yang efektif Mungkin salah satunya event aku tapi juga ada juga event orang gitu kan Terus juga mungkin ketemu channel yang benar Jadi misalnya kita mau masuk ke Europe Kita jangan bawa misalnya baju yang colorful gitu Karena kan satu muslim itu minority kan di Europe gitu kan Gak mungkin dia pakai baju pastel atau yang terlalu jereng, right? Dia pasti mau blend sama majority which is all muslim, right? Makanya jadi dark color, terus juga stylingnya jangan terlalu heboh gitu Karena memang belum diapresiasi kesana Kita disini bisa macam-macam bikin styling, bisa macam-macam bikin baju Karena memang kita majority muslim, right? Nah orang disini kita mentality-nya maksudnya pemikirannya Oke gue pakai jebap, gue pengen kelihatan keren, gue pengen unik Tetap stylish juga Nah kadang uniknya kita buat orang asing itu too much kadang-kadang Jadi it's a functional clothes different dengan mainstream fashion Dimana itu adalah art mungkin, right? Fashion show mainstream yang bukan modest itu Ya memang dia art sih segala macam Karena it's an art, it's a art Tapi kalau modest is a function Jadi gimana caranya mengawinkan function dan kreativitas Perlu tahu, perlu riset Jadi jangan pede, oh mau pakai etnik misalnya Apa-apa, tapi benar-benar idealis kesana gitu kan Sementara orang istilahnya doyanya, doyanya mp-mp dikasihnya masakan padang Jadi Anda udah bilang bahwa kita harus lebih fleksibel lah bisa dilihat seperti itu ya Iya, fleksibel aja gitu Tapi lebih kreatif juga Kreatif juga Jadi sebenarnya juga soal nasionalisme Gak harus juga semua misalnya pakai kain tradisionalnya boleh Tapi dengan cara yang smart gitu kan Dan juga sebenarnya brandnya itu sendiri adalah karya Indonesia Jadi misalnya pun gak pakai kain tradisional otaknya Behind the scene personnya itu adalah orang Indonesia Itu dia Ketika dia maju kita yang senang semua Mantap Mantap, mantap Oke Franka Jadi ini kan semuanya udah di jalanin Tadi juga kita ngobrol dengan pasang sudutnya Ketika pertama kali di Turki sana Dan akhirnya berhasil tembus pasar fashion di sana Bikin event Dan istilahnya sudah tercapai lah impiannya sejauh ini Nah, saya mau tanya Ada lagi gak mimpi-mimpi lain yang masih ingin dikerjakan oleh Franka yang masih on the way ini? Apa nih? Bisa cari tahu? Sekarang, aku lagi bikin proyek namanya Marka Mari Di Marka Mari ini salah satunya aku mau ngerekuh bakat-bakat yang baru yang tadi aku bilang Yang bakat-bakat yang baru belum ada kesempatan gitu Tapi aku ngeliat dia strugglingnya gimana Aku mau bawa mereka bareng-bareng untuk kita kalahin nih dunia internasional Dunia modest fashion internasional dengan cara yang bener gitu Karena aku udah tahu mapnya gitu kan Aku gak mau maju sendirian Aku bilang, ayo istilahnya aku modalin deh ya kan Ayo bikin gitu Kita team up, kita kalahin lah gitu Kita bareng-bareng lah Kita maju sebagai brand Indonesia Dan aku mau kumpulin orang-orang juga yang kuat di sini Jadi aku pengen modest fashion itu bermula dari sini Jadi gak bisa satu arah aja Gak bisa kayak, oh Indonesia paling hebat, Indonesia paling hebat Terima lah, terima lah Gak bisa gitu Kita harus juga menyerap orang juga Untuk istilahnya kemudian membuat mereka mengapresiasi kita Jadi memang ada strateginya Jadi apa tujuan aku melakukan ini semua Intinya ujung-ujungnya adalah menjadikan Indonesia sebagai beneran pusat-pusat muslim dunia Jadi bukan cuma impian atau jargon semata Tapi dijalanin gitu kan Dijalanin dengan realistis gitu kan Dengan realistis Dengan masif gitu kan Bareng-bareng gitu Terima kasih banyak Ranka sudah menginspirasi hari ini Maju terus, sukses terus dengan apa yang dilakukan sekarang Selamat tinggal Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax